Sebagai pedoman kita untuk belajar itu adalah ISPO. Jadi kita selalu mentaati apa peraturan-peraturan yang ada di Indonesia, khususnya dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit. ISPO itu adalah alat pemerintah untuk membuktikan bahwa kita sudah mengelola atau menjaminkan bahwa pengelolaan kelapa sawit kita yang ada di Indonesia sudah dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, prinsip-prinsip ekonomi yang baik, transparansi, prinsip pelibatan para pihak, multi pihak, dan lain-lain. Dalam kegiatan, Korindo di Papua berlokasi atau menggunakan areel yang sudah diberikan oleh pemerintah. Dalam area ini, areel yang kita buka sebagai areel pergunan adalah APL atau areel pemakaian lain. Artinya kita membuka kawasan yang sudah diberikan areel yang spesifik bisa dibuka oleh pemerintah. Sebelum kita mendapatkan izin daripada pemilihan wilayah, kita tidak bisa mengurus izin itu sendiri. Jadi pertama kita akan melakukan pendekatan dengan sistem komunikasi yang baik dengan masyarakat pemilihan wilayah, kita petakan wilayahnya mana, baru setelah itu kita mendapatkan persediaan dari masyarakat untuk kita bergiatan, kita lanjuti dengan tindakan urusan perizinan kepada pemerintah. Jadi kita menjalin sinergi yang bagus dengan masyarakat sekitar. Dalam menjalankan kegiatan di lapangan boom, kita menggunakan dalam pembukaan lahan, menggunakan mekanisme yang secara mekanik yaitu kita tanpa bakar. Memang kita ada susun suatu rumpukan-rumpukan itu tujuannya, kita rumpukan itu semuanya ada sistemnya, di mana rumpukan itu akan berada di gawangan mati yang notabeneh tidak akan menjadi titik tanam. Dan dengan demikian kita tidak ada, kita kata namanya pembakaran tidak ada. Kita kesukurin bahwasannya kita membuka secara mekanis dan tanpa pembakaran. Kita mencegah kebakaran, baik di areal perusahaan perkebunan kelapa sawit maupun hutan yang ada di sekitarnya. Kami berkomitmen bahwa perusahaan menerapkan sistem zero burning, mewujudkan perusahaan sawit yang lestari dan berwawasan lingkungan. Setiap perusahaan memiliki menara pantau, berfungsi untuk mengontrol. Terjajinya bahaya kebakaran hutan, pendeteksian secara dini. Penanggulangan bahaya kebakaran, kita berkoordinasi dengan instansi yang terkait dan stakeholder yang ada. Baik itu masyarakat, instansi pemerintah, TNI Polri. Jadi untuk lingkungan terkait masalah tempat-tempat yang menjadi kawasan lindung itu dari pihak perusahaan juga kontrol. Ada kontrol monitoring dan kami juga punya tim patroli yang ditugaskan untuk menjaga lingkungan-lingkungan yang sudah dilindungi oleh perusahaan maupun masyarakat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!